Intro Pemirsa persiapan menjelang perayaan tahun baru Imlek 2567 yang jatuh pada tanggal 8 Februari sudah tampak di pusat-pusat perbelanjaan. Berbagai kebutuhan penunjang hari raya pun mulai dipajang. VM Operasional Perlindungan Pasar Ribu mengatakan terjadi lonjakan penjualan 10% terhadap penjualan segala pernak, pernik, dan makanan penunjang Imlek dan dipastikan akan terus mengalami peningkatan hingga di H-3 perayaan Imlek. Kita lonjakan penjualan kurang lebih 10%, 10% dari biasanya. Dan menjelang 3 hari sebelum Imlek biasanya itu akan lebih lagi. Ada promo khusus? Untuk sementara promo khusus tidak ada, tapi kalau kita bicara buah, menjelang Imlek itu setiap hari kita ada promo khusus atau hamuri namanya. Harga murah hari ini untuk promo buah, untuk mendukung acara Imlek. Produk awetan khusus Imlek itu kue keranjang, jadi kalau kita bicara kue keranjang, penjualannya cukup signifikan juga. Salah satu pengunjung alam budi arti utama mengungkapkan dirinya mulai berbelanja segala kebutuhan perayaan Imlek di salah satu pusat perbelanjaan di Denpasar. Sejumlah kebutuhan yang dibelinya antara lain adalah kue keranjang, permen, manisan, amplop angpau, dan pohon sakura. Ia mengaku senang bisa berbelanja kebutuhan Imlek dengan harga yang murah. Lengkapnya kebutuhan yang ditawarkan membuat dirinya tidak perlu lagi bingung mencari pernak, pernik Imlek. Persiapan yang menjelang Imlek, saya biasanya beli kue keranjang, terus manisan, terus permen-permen, karena kita Imlek itu harus seperti mengundang teman-teman datang ke rumah. Bagaimana menurut Ibu tentang lengkapkan di sini? Kalau menurut saya di sini sudah lengkap ya, karena semua kue keranjang, permen, manisan, semua yang paket-paket semua sudah ada. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, tahun baru Imlek 2.567 ini merupakan tahun monyet api.